Intro Halo kembali lagi di channel Bahasa Ampah Galafanji Jangan lupa di like dan subscribe channelnya Minggu lalu kita udah bahas jenis-jenis sampah plastik apa saja sih Yang bisa dikumpulin Hari ini kita mau bahas jenis-jenis kemasan Atau makna-makna kemasan yang ada di botol-botol ini Yang sebelumnya teman-teman pernah atau enggak Perhatikan di bawah botolnya ini Ada tanda-tanda segitiga, ada nomor-nomornya Ada nomor 1, 2, sampai sekian Udah ditutup botolnya juga ada Hari ini kita mau bahas itu sama Abeligirdi Ganes Direktur Bang Sampah Galafanji Selamat pagi Bli Gede Selamat pagi Kembali lagi di channel kita Bli Gede kita mau tanya-tanya nih Bli Gede Siap Tanda-tanda yang ada di botol-botol kemasan plastik kayak gini Artinya apa aja Bli Gede bisa diterasin dulu di selatan Ya jadi selamat pagi teman-teman Dari Bersambah Galafanji Kali ini kita berdua bakal bahas lagi tentang Tanda-tanda segitiga yang ada di kemasan-kemasan plastik Jadi biasanya kemasan-kemasan plastik itu ada beberapa tandanya Nah biasanya dia di bawah botol ya, itu terdekat nomor 1 Tanda lingkaran, eh tanda segitiga ada nomornya 1, biasanya sampai 7 Kita akan bahas yang 1 itu apa, 7 itu apa Nah biasanya ada 7 nomor yang disi pada tanda-tanda segitiga pada kemasan plastik Yang pertama itu ada tanda nomor 1 itu PET atau PET atau polyethylene Nah terus ada tanda yang nomor 2 itu tanda nomor 2 itu artinya ADP, high density polyethylene Terus selanjutnya ada yang ketiga itu tanda VVC Terus yang keempat, biasanya nomor 4 itu tandanya LDPE LDPE atau low density polyethylene Nah terus selanjutnya nomor 5 itu PP, polypropylene PP, terus yang keenam ada tanda DS dan yang tujuh itu tandanya order atau lainnya Nah masing-masing ini memiliki tanda atau makna yang berbeda Nah kita akan bahas satu persatu nih, kalau untuk PET, polyethylene Itu biasanya untuk pemasan-pemasan seperti botol plastik seperti ini Misalnya banyak untuk jenis-jenis minuman, itu yang digunakan banyak Nah ini yang sering kita temukan di botol-botol minuman ya Ini botol minuman, itu contohnya Terus yang HDPE itu kemasan-kemasan yang lebih tebal Untuk makanan lebih tebal Nah yang untuk buka ini botol susu Kalau VVC cuma ada di Vipa Pantol-paralon biasanya yang banyak kita temukan Nah kalau LDPE juga sebenarnya banyak untuk jenis kemasan Dan kalau ini contohnya dari, apa namanya nih, impus Dia biasanya cirinya lebih lembek Dia juga lebih pada mainan Ini yang gampang kita perang-perang Lalu PP, ini semua untuk jenis kelasan Misalnya untuk kita ale-ale, tegla, atau pulas aqua seperti ini Ini banyak menggunakan PP Kalau yang mie, PS, ini juga banyak pada kemasan makanan Nah kalau order, biasanya calon, tubas Juga banyak untuk pakaian Itu contohnya Nah Cik, ada lagi ya Cik? Masih begini sebelumnya penjelasannya Sekarang saya mau sedikit bertanya lagi begini Makanan kembali, kayak botol kayak gini Dipakai untuk tempat air lagi Taruh di kulkas Bisa jelasin begini bahayanya sebenarnya Menggunakan kembali botol-botol kayak gini itu seperti apa Jadi begini ya teman-teman ya Sesuai dengan tanda-tanda tadi Ini itu ada maknanya juga Bahwa tidak semua bisa digunakan untuk makanan Dan juga hanya bisa beberapa kali Misalnya contoh minuman tadi, botol minuman Itu jenis PET Nah sebenarnya ini aman untuk minuman Tapi dia hanya bisa digunakan sekali pakai Jadi kalau kita beli minuman itu cukup sekali pakai Jangan lagi di dalam udang Atau digunakan kembali untuk kita Minuman utama minuman yang panas Atau minuman yang digini terkulkas Karena ini untuk jenis PET Itu hanya dihancurkan untuk sekali pakai Setelah itu jangan digunakan kembali Nah kalau teman-teman Mau memanfaatkan kembali kemasan-kemasan Itu jenisnya diarahkan ke jenis PP atau HDPE Kalau jenis HDPE Atau PP seperti gelasan PPE seperti ini Ini lebih tebal kualitasnya Dan jenis PETnya lebih bagus Bisa lebih digunakan untuk makanan Misalnya untuk berkali-kali Kalau yang jenis lainnya Itu tidak bisa digunakan untuk berkali-kali Apalagi jenis VVC dan juga jenis PS PM ini biasa contohnya Stelefoam Itu biasa telefoam banyak digunakan sekali Untuk makanan kita ya sekarang Itu sebenarnya salah satu yang tidak Dianjurkan sekali untuk makanan Terutama dalam kondisi panas Karena reaksi ginianya Mudah sekali beraksi dia Itu juga VVC Jangan sampai digunakan untuk makanan Kanker biasanya Betul Kita beraksi ginianya Masuk dalam kondisi kita Itu biasa jadi salah satu penyebab kanker Atau tumor Nah harapannya teman-teman lebih bijak Menggunakan plastik ya Jadi jangan sampai menggunakan untuk makanan Itu pasti anda tidak boleh digunakan Jadi lihat kuningnya Yang bagus digunakan Itu nomor 2 dan juga nomor 5 Untuk digunakan berkali-kali Ada yang jangan sekali Itu salahnya buat teman-teman Bicara lagi buat teman-teman yang sering Apa namanya Minum air dingin Biasanya masak air Terus Kebiasaan pakai botol plastik Dikurangi Bisa pakai ini juga Botol-botol kaca itu loh Kayak Botol bir bisa dipakai Kan itu bisa dicuci dulu Baru diisi air lagi Taruh di kulkas itu lebih bijak Dan tidak ada tutupnya bisa kita bikin pakai kotongan kayu untuk tutupnya Itu kalau mau pakai plastik secara bijak Sekian untuk pembahasan hari ini Mungkin kalau ada yang lebih terperinci penjelasannya Bisa di komen Bisa di komen Jangan lupa tetap subscribe dan like video-video dari Bang Sampah Galang Panci Se ya Mambu Tepah 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 Terima kasih.